Kamis kemarin situasi lapas kerobokan Denpasar Jumat pagi ini berangsur kondusif. Polisi bersenjata lengkap dan kendaraan taktis yang sebelumnya disiagakan sudah ditarik dari lapas. Suasana lapas kerobokan Denpasar Jumat pagi berangsur normal pasca bentrok berdarah yang terjadi sore kemarin. Seluruh pasukan berimob dan sabaran bersenjata lengkap serta kendaraan taktis yang disiagakan hingga tadi malam sudah ditarik dari lapas kerobokan. Hanya belasan anggota Polsek Kuta Utara yang masih berjaga di depan pintu masuk lapas. Pihak lapas kerobokan juga tetap membuka layanan besuk bagi keluarga narapidana. Pengamanan, ya untuk di lapas sendiri kita lakukan pengamanan, gabungan dari Polsek, nanti dari BIMOP dan Pores. Dan untuk patroli, jadi untuk patroli gabungan kita laksanakan di seputaran LP atau jalur LP dan kantong-kantong yang rawan. Sementara di Mapolda Bali saat ini tengah berlangsung proses mediasi penyelesaian bentrok antara Ormas Laskar Bali dan Baladika Bali. Sebelumnya, kami sore terjadi bentrok antar napi anggota Ormas Laskar Bali dan Baladika di dalam lapas kerobokan yang dipicu dendam kasus pembunuhan seorang pemilik tempat hiburan. Dua napi tewas dan dua luka dalam bentrok tersebut. Tak lama berselang, bentrokan meluas di jalan Tegu Umar dan Pasar yang mengakibatkan dua orang tewas dan satu luka parah. Mohd Hasanuddin melaporkan untuk NET.